Halo teman-teman, balik lagi disini dengan saya Aowir ya Ya, jadi sekarang di depan kita nih sudah ada 2 buah smartphone ya Dari Lumia Yaitu Nokia Lumia 925 dan juga Nokia Lumia 625 Oke, jadi kedua smartphone ini adalah smartphone dengan operating system Windows pun Dan yang satunya ini adalah yang seri flagship ya Kalau yang ini adalah mid-end, tapi bisa dibilang flagship juga sih pada zamannya Tapi ini yang lebih flagship cuy Oke, jadi sesuai dengan judul video ini Saya akan mengkomparasi atau membandingkan seperti apa sih perbedaan dari Nokia Lumia 625 dibandingkan dengan Nokia Lumia 925 Oke, pada Nokia Lumia 925 bisa kita lihat nih ada always on display ya disini Mungkin kita coba terangkan dulu cuy Dan juga ini bisa double tap to wake Saya akan coba terangkan dulu layarnya Karena memang layar dari Nokia Lumia Windows Phone ini tidak begitu terang ya Jadi kalau di bawah sinar matahari sih Biasanya ya tidak terlalu kelihatan gitu cuy Makanya kita coba cerahkan banget Oke, untuk yang Nokia Lumia 625 juga akan saya coba cerahkan banget Oke, kita coba cari dulu yang kecerahan Oke, sudah tinggi dia Ya, jadi ini dia kedua smartphone tersebut Untuk perbedaan yang pertama itu ada di sektor layarnya teman-teman Untuk Nokia Lumia 925 dia menggunakan panel AMOLED ya Jadi bisa teman-teman lihat nih kualitas gambarnya jauh lebih gonjreng dan juga jauh lebih pekat Nah ini tampilan warnanya Sedangkan di Nokia Lumia 625 dia masih menggunakan panel biasa ya Yang IPS biasa Jadi dia ya seperti ini aja cuy Masih biasa gitu jadi sedikit buram gitu ya Kalau yang ini sudah menggunakan panel AMOLED Jadi dia kelihatan lebih gonjreng dan juga hitamnya jauh lebih pekat Coba kita ubah ini ke tampilan hitam ya Kemudian mana dia Kita cari di ini Kemudian ini kita ubah ke gelap Oke, jadi kelihatan kan Untuk perbedaan layarnya itu Yang satunya sedikit lebih redup atau lebih buram Dan satunya ini benar-benar gonjreng banget cuy Ini benar-benar pekat banget hitamnya Kemudian untuk yang kedua ada di bagian tombol-tombolnya Nah ini sebenarnya bukan tombol sih Apa seperti kapasitif gitu ya pak Seperti tombolnya Tapi tidak tombol gitu lah Jadi touch screen gitu Oke jadi ini Kalau yang Nokia Lumia 925 itu Dia sudah ada backlightnya ya Sudah ada lampunya gitu Kalau di Nokia 625 itu belum Jadi kalau malam hari ini Kita masih bingung-bingungan gitu cuy Kalau gelap gitu Apalagi tidak ada cahaya Ya kita mungkin aja bisa salah klik Kalau yang di sini tidak mungkin salah klik Karena dia sudah ada lampunya gitu cuy Kemudian untuk dari sisi desain Oke kita kembali lagi ya Ke Nokia Lumia 925 ini Dia ada always on displaynya gitu cuy Oke nanti kalau kita matikan Dia akan muncul always on displaynya Jadi dia hanya akan menampilkan jam Kemudian menampilkan notifikasi juga Oke jadi tapi saya bingung ya Kok tidak ada Wah nah ini dia Sudah sudah muncul always on displaynya Dia sedikit lebih redup ya Memang teman-teman Oke ini kelihatan ya Kemudian untuk dari sisi desain Bisa kita lihat nih Desain dari Nokia Lumia 625 dan juga 925 Ini jangan dilihat ya teman-teman Ini karena ini aksesori saja Tidak bawaan dari Nokia nya Kalau jujur saya bisa bilang Saya lebih suka desain dari Nokia Lumia 925 Oke jelas lah Semua pun pasti akan bilang seperti itu Karena mengingat harganya juga Dulu ini lebih mahal teman-teman Jadi ini harganya sekitar 7-8 juta gitu cuy Kalau yang ini Tidak salah barunya hanya di 4.500.000 gitu lah barunya Tapi untuk di secondnya dia Keduanya sudah murah-murah ya Sudah di bawah 1 juta Bahkan ada orang yang jual Masih di atas 1 juta Itu tergantung dengan kondisinya Kalau punya saya sih Masih mulus banget nih keduanya cuy Mungkin bisa dijual lebih mahal ya Kecuali yang ini nih Sudah agak retak-retak dikit Tapi tidak apa-apa Untuk segi desain Untuk di bagian depannya Untuk Nokia Lumia 925 Dia cenderung lebih mengotak gitu ya Lebih tegas gitu Kalau yang Nokia Lumia 625 Dia cenderung lebih membulat Dan juga lebih mengoval gitu ya Disini Kalau yang ini lebih runcing gitu cuy Dan juga untuk material penggunaannya Dia untuk bagian depan Dia sama-sama kaca ya Untuk di bagian body Dia di frame-nya itu Kalau 925 itu menggunakan aluminium Atau metal Kalau yang disini masih menggunakan plastik cuy Jadi ini menyelimuti ya Dari samping sampai ke belakang Tapi untuk Nokia Lumia 925 Dia bagian belakangnya juga masih plastik gitu cuy Kemudian untuk LED flashnya Dia ada dua nih Yang disini Kalau yang 625 dia hanya ada satu aja Untuk kamera juga dia lebih kecil ya Ini Ini resolusinya 5MP Kalau Nokia Lumia 925 Dia resolusinya 8MP Dilengkapi dengan Pure View Carl Zeiss Jadi Dia menggunakan lensa dari Carl Zeiss ini Yang terkenal bagus banget Nanti kita akan coba Buat ya Fotonya Kita akan coba untuk Foto Kemudian untuk di bagian speaker Jadi ini speakernya cantik banget Kelihatan ya Desainnya teman-teman Kalau yang ini ya biasa aja cuy Tapi tidak masalah sih Dan juga untuk suara dari Nokia Lumia 925 ini Bener nih Ini bener-bener bagus banget suaranya Untuk teman-teman yang ingin mengoleksi Mungkin bisa dijadikan bahan koleksi ya Untuk penempatan port Untuk ngecasnya itu sih Di Nokia 925 itu ada di bagian atas ya teman-teman Jadi seperti ini Kalau 625 itu ada di bawah Tapi untuk dia Di lubang jack 3,5mm nya itu Dia sama-sama berada di atas Dan juga untuk disini Karena dia Ini bodinya bisa dibuka Covernya ya Jadi dia penempatan simnya itu di dalam Kalau yang 925 itu Penempatan simnya ada disini Jadi kita harus klik dulu Sim ejectornya itu Jadi baru bisa masukkan Kemudian untuk kamera nih Kita coba lihat lagi ya Disini ada 3 tombol Sama-sama ada 3 tombol Tombol append and volume Power dan juga tombol shutter kamera Ini juga ada shutter kameranya Oke kita coba buka dulu ya HP nya ya Oke kita cari kamera Mana kamera ya teman-teman Nah ini kamera Kemudian disini juga Kita cek kamera Oke ini dia kamera Nah ini Oke bisa teman-teman lihat Kameranya Mana yang lebih bagus Oke bisa teman-teman komen sendiri ya Gimana lebih bagus Kalau saya cenderung Lebih menyukai kamera Dari Nokia Lumia 925 ini Karena dia sudah dilengkapi Dengan lensa Carl Zeiss Jadi dia lebih Tangkapannya lebih cerah gitu cuy Dan juga lebih Apa ya Lebih detail gitu Kalau yang Nokia Lumia 925 Maksud saya Itu dia masih sedikit buram ya Dan juga kualitasnya kurang bagus cuy Kalau yang ini bagus banget sumpah Nah ini Ini sumpah ini bagus banget Dan kita bisa bedakan juga Untuk di kamera depannya Kita coba Lihat lagi Untuk kamera depan dari Nokia Lumia 925 juga Jauh lebih bagus Tapi karena ada sinar matahari ya Jadi terhalang Kalau menggunakan mata langsung sih Kelihatan cuy Ini benar-benar jelas banget Kalau yang ini sedikit lebih gelap gitu ya Karena mungkin tidak ada sensor Atau lensa yang lainnya Oke teman-teman Sampai sini dulu Video saya kali ini Sampai jumpa Bye Bye